Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur di wilayah laut NKRI. Kebijakan tersebut membuat para nelayan di Natuna menangis karena pembatasan kuota tangkap ikan dianggap menurunkan pendapatan nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur di wilayah laut NKRI. Kebijakan tersebut membuat para nelayan di Natuna menangis karena pembatasan kuota tangkap ikan dianggap menurunkan pendapatan para nelayan. Kebijakan ini merupakan satu dari tiga program tempusan KKP dari tahun 2021 hingga 2024. Tujuannya untuk mewujudkan ekonomi biru di sektor Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, nantinya sumber daya perikanan tidak bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya. Area penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona fishing industri, zona layan lokal, dan zona pemijahan dan perkembangan ikan. Dari zona-zona tersebut, KKP bakal menetapkan kuota penangkapannya. Nah, fakta selama ini kalau regulasinya bahwa layan-layan lokal itu kan dikasih izin pemda. Itu hanya boleh menangkap sampai dengan 12 mil. Nah, kebijakan yang baru ini boleh sampai berapapun. Tapi tadi masukkan kawan-kawan, kalau boleh di-reserve aja. Sampai dengan 50 mil itu hanya nelayan lokal yang berbasis KTP. Pak, itu ada kuotanya enggak sih, Pak, nanti? Ada, kuotanya tadi kan kita diskusikan 80% untuk investasi. Artinya investasi tidak asing. Dan kita berharap tadi kan nelayan lokal melakukan suatu konsorsium operasi kayak apa yang mengambil kuota itu. 20% itu tidak boleh diganggu. Nelayan Natuna meminta KKP dan pemerintah untuk menunda kebijakan tersebut. Sekali ini yang harus saya ngomong, Pak. Kalau perlu batalkan keinginan ini. Setuju. Tak ada untung dan tak ada rugi buat siapa-siapa. Kami yang jelasin dan rugi, Pak. Demi Allah. Untuk si pribadi sangat tidak setuju. Sangat sangat tidak setuju, Pak. Boleh cek, jika kami pulang dari laut, dapat muangkan, dapat uang keinginan. Mantap melayan aku. Tapi setelah kami jual, kami nomok sampai 2 juta. Jadi kami bukan pendukung pekerjaan ini, Pak. Tapi beri ruang buat kami. Mana tempat kami, support kami, tolong di amatit sama-sama, Pak. Masa mencoba ini keluar dari kakak, mantepi, ngomong-ngomong saya. Dan saya juga menangis, Pak. Hari ini saya hadir. Kami kuat akan menghadapi dengan asing. Tia, lengkong, cekeraan. Selain penangkapan terukur, terbusan lainnya dari KKP adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pacak atau PNBP dari sektor perikanan tangkap dan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Dari Natuna, Arfi Al-Rasid, Ainyus, melaporkan.